Halo, Pak Mirsa. Jangan lupa dengan saya, Supri Adi Pro. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda belajar tentang bagaimana membuat frame foto pada Adobe Photoshop CS3 menggunakan layar steel. Menggunakan menu layar steel. Bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Kita klik kanan pada Eliptical Market Tool. Kita pilih yang Rectangular Market Tool. Kemudian Anda berkirakan kita menggunakan frame kotak. Seperti ini, kemudian lepaskan. Kemudian kita akan membalik seleksi. Ini yang berseleksi tengah. Kemudian kita balik seleksinya menjadi yang pinggir berseleksi dengan cara menekan CTRL-SHIP-I. Nah, disini terlihat begini. Nah, kemudian agar kita lebih luasak untuk mengulahnya, kita buat layar baru dengan menekan CTRL-J. Nah, disini lihat disini. Cuma layar background-nya. Kemudian kita buat layar baru. Seperti ini. Ini yang menjadi layar satu. Untuk layar baru ini mungkin tidak kelihatan. Tapi akan kelihatan ketika kita akan menggunakan, seperti yang saya omongkan, kita menggunakan layar style. Disini ada beberapa pilihan. Misalnya kita gunakan gradient ini. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Kemudian agar frame ini lebih lebih hidup, kita gunakan drop shadow. Ini kita pilih. Ini kita pilih. Ada plan model, kita pilih normal. Kemudian untuk ukuran size-nya, Anda bisa menarik. Kita lihat disini. Agar lebih hidup lagi, Anda bisa menambahkan level and emboss. Kita lihat perbedaan dari sini. Ini. Ini emboss. Ini akan tampak. Anda memilih emboss, inner, dan sebagainya. Silahkan. Anda pilih sendiri. Maka hasilnya akan seperti ini. Gradient ini bisa Anda pulak-balik dengan mode. Pada receive. Ini kita centang. Ini akan berbeda. Pada style, Anda pilih, bisa memilih bermacam-macam modelnya. Ada radial, angel, reflected, dan sebagainya. Ini akan seperti ini. Dan kita klik OK. Layar kita jadi. Ini bisa dibuktikan, ini terpisah ya, dari foto ya. Kemudian jika Anda mungkin ingin menyatukan ke layar ini, layar frame, dan layar background, Anda bisa menggunakan pilihan menu layar. Bisa menggunakan visible atau flatten. Ada visible. Jadi layar jadi satu, dan sudah tidak bisa dibisahkan lagi. Ya, kira-kira begitu saja. setilas tentang membuat frame foto dengan layar style. Sedikit tambahan, Anda tidak hanya bisa menggunakan kotak, Anda juga bisa menggunakan electrical market tool. Caranya juga sama. Misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian Anda seleksi, selanjutnya Anda balik seperti langkah-langkah yang telah saya terangkan tadi. Ya. Kita akhiri dulu. Kita akhiri dulu. Semoga tutorial ini terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.